Halo Sobat Jaya Karta, kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan Mawapres D3 UNPUEJ 2018 yaitu Mauli Nita Nur Ashifa. Oke kita langsung aja langsung ke Dita ya nih, oke. Gimana kabarnya Dita? Alhamdulillah luar biasa wapar gitu. Gimana rasanya atau perasaannya jadi Mawapres gitu? Oke, ya sebelumnya saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikah. Mudah-mudahan saya teman-teman WNJ, tadi ditanyain gimana perasaannya gitu ya. Ya Alhamdulillah biasa-biasa aja, tapi apa ya, ya jadi Mawapres sih, kalau bagi saya kayak satu hal yang luar biasa ya, yang Allah kasih ke saya gitu. Tapi balik lagi, semua itu dari Allah, jadi kalaupun saya merasa bahagia banget, saya juga biasa aja, nggak bahagia-bahagia banget, tapi jelas itu patut disyukurin. Apa yang berubah dari teman-teman gitu mbak? Kalau teman-teman makin jahil sih gitu ya. Sebelum saya jadi Mawapres tuh saya suka udah punya panggilan yang kayak apalah mereka, dan pas saya jadi Mawapres makin jahil lagi. Tapi nggak ada sih sejauhnya, karena saya selalu bilang buatannya, bahkan kalaupun saya jadi Mawapres pun, waktu itu belum jadi Mawapres gitu ya, tapi saya selalu bilang bahkan saya jadi Mawapres pun saya akan tetap jadi Dita, seperti yang sebelumnya. Kalaupun ada perubahan, menurutnya itu adalah perubahan yang menuju kebaikan. Bahkan lebih banyak di ejek-ejek tapi membangun gitu ya. Kayak gitu. Mungkin mereka sedikit pengen kali ya dengan Dita. Mungkin, mungkin kayak gitu. Kamu nanggepinnya gimana? Tapi kalau aku sih nanggepinnya biasa aja, karena aku merasa jadi Mawapres itu, apa ya, istilahnya kita sama kayak mahasiswa yang lainnya, cuman kebetulan kita punya ikutan Mawapres, terus akhirnya kita punya gelar jadi Mawapres itu aja. Ada beban di diri? Oh kalau beban itu pasti semua orang punya beban gitu ya. Even gak jadi mahasiswa perubahan pasti punya beban. Kakak-kakak di beban pasti punya beban. Beban nasionalnya tapi gak ada, harus bersaing di atas nasional nih, bakal ada sesuatu yang beda gitu. Gak ada beban. Kalau saya pribadi, beban pasti ada ya, karena membawa nama baik Universitas Negeri Jakarta gitu. Apalagi mungkin dengan tugas yang lagi banyak-banyaknya juga di kampus. Tapi talik lagi gitu, saya ikut Mawapres itu bukan untuk menunjukkan diri saya yang terbaik. Karena saya gak punya hak untuk akhirnya bilang, saya terlebih baik dibanding orang lain gitu. Tapi, saya punya hak untuk akhirnya saya bilang bahwasannya saya perlu dan saya wajib untuk memberikan versi terbaik diri saya di ajak Mawapres. Ada poin gak untuk satu tahun ke depan mungkin di forum Mawapres gitu? Ada poin juga gak bagi seorang Mawapres gitu? Ya, kebetulan teman-teman forum Mawapres tahun ini tuh bener-bener luar biasa semua gitu ya. Dan kita juga berkaca dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gimana, apa sih kekurangan dan kelebihan yang ada di tahun sebelumnya. Dan itu akhirnya jadi evaluasi buat kita. Dan kalau kita pribadi sih kayak udah nyiapin ketuanya itu siapa gitu ya. Untuk tahun depan yang menyelenggarakan Mawapres. Terus juga kayak apa aja sih yang mau kita laksanain. Untuk akhirnya biar teman-teman nih ada semangat muncul untuk jadi Mawapres. Dan kita kasih tau ke mereka bahwasannya jadi Mawapres itu sebenernya bukan perkara sulit atau mudahnya gitu. Tapi balik lagi tinggal kamu mau atau enggak. Kalau kamu mau yaudah kamu pasti bakal bisa menjalankan. Dan program-program kita lebih untuk menyadarkan teman-teman Mawapres, teman-teman UNJ. Untuk apa ya, istilahnya bahwasannya Mawapres itu tidak sulit. Mawapres itu bisa semua orang untuk ikut. Jadi program lebih untuk menyiapkan Mawapres tahun depan. Ya, menyiapkan Mawapres tahun depan. Dengan apa ini? Kalau program sih misalnya kalau terdekat ini kita tuh mau kayak ada sosialisasi gitu loh. Terus ke fakultas kayak roco-roco gitu. Kalau untuk isi programnya sendiri paling kayak biasa ya membranding saya dan Kak Agut gitu kan. Untuk minta dukungan gitu ya. Terus sama paling kayak ya itu bagi-bagi informasi tentang gimana sih cara untuk jadi Mawapres. Apa aja sih yang harus dipersiapkan kayak gitu. Menyinggung mengenai program tadi Dita ngomong tentang program yang ingin membangkit semangat Sesuai Mawapres untuk jadi Mawapres gitu. Cara Dita sendiri untuk membangkitkan semangat itu berprestasi gimana? Soalnya kan kita tahu ya kuliah tuh udah berat banget, udah capek banget gitu. Apalagi lebih secara Mawapres gitu. Secara menyemangatnya gitu sendiri. Kalau sebenarnya saya pribadi itu termasuk orang yang punya semangat yang cukup antusias gitu ya. Sama di baik itu di Mawapres ataupun organisasi ataupun temen-temen yang biasa ketemu sama saya tuh selalu punya kayak identik sih Dita ini semangat gitu. Tapi pastilah semua orang gak mungkin semangat setiap hari gitu loh. Dan ya balik lagi tinggal kita pintar-pintar untuk akhirnya memilah gitu. Dimana sih apa ya saatnya kita untuk akhirnya tahu prioritas kita tuh apa? Apa yang mau kita jalani? Jadi semangat-semangat itu gak terbuang-terbuang kayak misalnya Mestinya ini bukan prioritas gitu dan kita terlalu semangat disitu dan malah jadinya gak make sense gitu loh. Dan itu sih pintar-pintar untuk akhirnya memilih kegiatan yang emang baik buat kita tuh. Yang mana yang perlu kita semangat dan perlu kita akhirnya usaha keras if or to be untuk itu? Yang mana kayak gitu? Dan kalo ditanya rahasianya gitu ya sebenernya saya pribadi gitu untuk Mawapres ini sedikit cerita gitu ya. Jadi saya itu waktu pas studium general gitu ya fakultas industri sosial Saya tuh kan dikasih selembaran gitu tentang tulis mimpi saya di WNJ itu mau jadi apa gitu ya. Dan saya dengan hari itu saya tulis gitu ya saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, saya mau jadi itu. Terus kayak gitu, padahal waktu itu saya gak tau tuh Mawapres itu saya harus gimana? Terus saya kayak yaudah saya pengen tulisannya gitu kan. Nah akhirnya sampai ada pada tahun pertama saya di WNJ itu sampai ada seleksi Mawapres. Terus berbonong-bonong tuh anak-anak kalian pada daftar lagi saya enggak, Karena saya rasa saya belum punya kapabilitas gitu. Terus jadi kayak yaudahlah nanti tahun depan gitu. Dan akhirnya itu mungkin ini yang pengen saya bagikan gitu ya ke temen-temen. Saat temen-temen punya impian gitu ya, saat temen-temen pernah menuliskan sesuatu, Jangan takut kalau misalnya pada saat ada kesempatan pertama temen-temen gak dapet itu gitu. Justru itu jadi bakaran semangat temen-temen untuk kira oke aku perani nulis kayak gini. Berarti tahun depan atau ya atau tahun depannya lagi deh kalau bisa challenge. Jadi balik lagi semangat itu adalah gimana sih kita menchallenge diri kita sendiri gitu sih. Mungkin ada beberapa orang yang takut padahal ketika dia berani juga. Kalau dia bakal berkursasi gitu. Atau dari kita sendiri ada gak sih kayak misalkan ada unik misalkan nempel apa di deket belajar atau gimana gitu. Ada gak ya? Aku termasuk orang yang percaya dengan kekuatan tulisan gitu ya. Karena hampir apa yang aku tulis kayak misalnya aku menulis aku pengen jadi ini aku pengen jadi dia. Itu bener-bener terwujud gitu loh. Gak tau sih itu aneh atau enggak tapi beneran. Dan yakin kalau saya tuh punya slogan kayak gini. Kalau misalnya kita punya keyakinan untuk biar kita berprestasi dan kita membiasakan diri kita untuk terbiasa sama hal-hal itu. Dalam artinya mungkin kayak kakak nempel-nempelin. Tung kayak Dita cokelon no press. Dita mau ini Dita gitu gitu. Silahkan gitu dengan kreativitas masing-masing orang gitu. Dan tapi jangan lupa juga bahwasannya usaha itu adalah nomor satu. Usaha itu nomor satu dan yang lebih utamanya lagi adalah dekat kepada Tuhannya gitu. Tawakal. Jadi kalau kita punya impian mau sebesar apapun usaha kita tapi kita gak yakin dan apa ya. Istilahnya gak yakin bahwasannya ada di atas nih yang ngatur segalanya gitu. Itu kalau menurut aku kayak gak sama aja nol gitu. Gitu sih. Akhirnya jadi mau press D3 YJ. Ada gak sih tips khusus yang bisa Dita share ke Sobat Jayakarta? Oke. Kalau tipsnya pastilah udah tau ya kalau misalkan persyaratan dan segala macem ya itu bisa dibuka gitu ya di laman film of press sendiri. Tapi balik lagi saya. Apa ya. Termasuk percaya gue usahanya kalau kita udah nentuin sesuatu. Hal yang utama yang harus kita deketin itu adalah Tuhan gitu ya. Yaitu Allah gitu. Itu sih tipsnya. Jadi kalau teman-teman emang udah pengen menunjukkan sesuatu kualitas dalam diri teman-teman. Entah itu di mac press, entah itu di press press yang lainnya. Tanya ke diri teman-teman. Dan balikkan itu ke semuanya. Ke Allah balikkan semuanya. Dan lagi challenge lagi diri teman-teman untuk kira bisa. Oke saya sudah mau berusaha. Saya sudah mau berdoa. Maka sekarang tinggal actionnya. Itu sih tipsnya. Jadi jangan memikir kayak mac press itu harus wow, mac press itu harus apa. Enggak. Karena yang dicari di UNJ khususnya gitu ya. Kemarin dari dosen-dosen yang jadi juri gitu ya pada bilang. Sebenarnya bukan masalah kamu berprestasi atau gimana gitu. Wow atau apa gitu. Balik lagi, attitude itu sangat diperlukan. Kepercayaan diri dan juga keyakinan. Jadi selain prestasinya juga bagus, attitude-nya juga bagus. Gitu sih. Oke. Mungkin dari Dita ada yang ingin disampaikan ke Sobat Jai Kartal. Yang mungkin dari angkatan 16-17 yang tahun depan bakal ada di Moa Press. Jadilah versi terbaik diri dari masing-masing teman-teman. Jangan ngikutin kayak saya mau jadi si Dita, saya mau jadi si Kak Agus gitu. Jangan. Jadi diri teman-teman aja silahkan gali potensi yang teman-teman punya. Terus akhirnya teman-teman maksimalkan itu. Karena setiap orang itu sudah punya keunikan masing-masing gitu ya. Dan terus semangat gitu ya. Karena saya tahu pasti kuliah juga nggak mudah gitu ya. Kuliah banyak tugas-tugasnya. Jadi ya itu sih. Tetap semangat dan jangan jadi diri orang lain. Tetap jadi diri kalian dan tunjukkan potensi semaksimal yang kalian punya. Oke itu dia berpincangan kita yang sangat inspiratif dari Moa Press D3 WNJ 2018. Terima kasih untuk waktunya Dita. Mungkin sekarang udah banyak banget. Joknya padat banget. Tapi bisa melakukan waktu buat sebagai kata. Terima kasih banyak. Dan Dita mungkin ada yang ingin satu. Jangan lupa ini sih. Dukung saya dan Kak Agus untuk ke nasional. Saya juga mewakil Kak Agus gitu ya. Untuk sama-sama akhirnya minta doa dari teman-teman WNJ dan supportnya gitu. Karena doa itu udah paling luar biasa lah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman punya wata lebih gitu ya. Silahkan buka gitu ya. Wiping WNJ banget ya. Ya betul. Mahasiswa berprestasi WNJ channelnya deh. Kalau nggak salah nanti bisa dicek disitu. Kalau nggak boleh tulis kayak mahasiswa berprestasi WNJ 2018. Nanti disitu ada video saya sama Kak Agus. Bisa di like ya. WNJ semangat berprestasi.